Kederaan roda 2 bermesin, salah satunya motor, menjadi alat transportasi alternatif di Palembang. Untuk motor menjadi berbeda dengan yang lain, bisa meng-custom karena meng-custom adalah salah satu cara untuk membuat motor menjadi berbeda dengan yang lain dan sesuai dengan karakter sendiri. Salah satunya penjualan aksesoris variasi motor custom ada di pasar Cinde, Palembang. Melia, penjual aksesoris variasi motor custom menuturkan, bisnis awalnya terinspirasi dari kesukaannya dengan dunia motor custom. Berbagai aksesoris dan variasi motor custom mulai dari pelek, sok, stang, kenalpot, lampu yang diambil dari luar Sumatera Selatan. Mbak Melia, ini alat-alat yang sering dibeli oleh masyarakat apa Mbak untuk aksesorisnya? Kurang lebih ada kenalpot, stang, lampu, sama sok-sok bahkan, sok depan. Nah untuk kisaran harganya dari alat-alat itu berapa Mbak? Ada yang mulai dari harga 90-an sampai jutaan. Oh dari 90-an, nah itu kisaran untuk omset perharinya kira-kira bisa berapa Mbak untuk penjualannya? Kurang lebih bisa 20 jutaan. Saat ini aksesoris banyak dicari adalah kenalpot dan sok motor dengan mayoritas pembeli berasal dari komunitas modifikasi motor.